Hai chicken steak barbecue disimak resepnya disini ada tiga potong daging ayam bagian dada yang sudah di filet gitu ini mau Vivi bumbuin pertama-tama Vivi kasih lada putih setengah sendok teh garam garamnya ini juga setengah sendok teh aja kaldu ayam ini secukupnya aja Hai kita ulen-ulen gitu agak diremes-remes sedikit agar si bumbunya ini meresap ya sampai ke dalam setelah itu kita diamkan di kulkas selama 30 menit ya sembari menunggu marinasi si ayamnya tadi kita buat side dishnya dulu di sini air ya air ditaruh wajan sampai bulu kutuk-bulu kutuk umup ya kita masukkan wortel dan buncis nah nanti sama kentang ya kentangnya nanti digoreng kalau sayurnya ini direbus aja nah ini Vivi mau buat sausnya dulu kita masukkan minyak kita tumis dulu bawang putih yang sudah dipotong-potong kecil kayak gitu dicacah gitu ini tadi bawang putihnya pakai tiga siung ya kita rumis tumis tumis ini ditumis terus ya jangan sampai gosong ya karena ini mudah gosong jadi diaduk terus sampai wangi dan berubah warna setelah bawangnya mateng kita tambahkan air kita masukkan saus barbecue koreanya ya yang ini ya delmonte merknya dan kita tambahkan saus tomat ya saus tomat kurang lebih 2 sendok makan nanti kalau kurang bisa ditambah lagi yang penting diincip ya sebelum diangkat diincip dulu kita tambahkan garam gula putih satu sendok teh dan penyedap ya penyedapnya dikit aja tekstur seperti ini ya kita aduk terus nanti sampai mengental ya kita tambahkan lada putih ya ini satu sendok teh aja kita aduk-aduk kembali sudah mengental next step proses pemanggangan vivi suka stick yang juicy ya jadinya margarin atau menteganya vivi kasih agak banyakan kalau tergantung selera sih nanti seumpama bunda seleranya yang kering gitu berarti nanti manggangnya atau numisnya itu agak lama dan kita jemplungkan si ayamnya tadi ini apinya kalau bisa habis wajahnya itu panas ya itu terus sesudah itu pakai api kecil aja biar matangnya itu bener-bener sampai ke dalam ya nggak gosong di luarnya aja nah ini sudah setengah matang kita tambahkan saus ya saus yang kita bikin tadi nah ini yang separoh tadi nanti sausnya itu buat ini proses pemanggangan ini nanti yang separohnya lagi buat topping saat penyajian ya juicy banget ya kayaknya bun ini kan masakin buat anak-anak jadi nggak aku tambah pakai saus sambal nanti kalau buat vivi sendiri vivi tambahin saus jabi sama bon jabi tarah inilah jadinya bunda stick barbecue ala vivi ini atau